Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang kekuatan dasar Boruto ketika menggunakan senjata ilmiah ninja. Seperti yang kita ketahui, Boruto telah pernah menggunakan salah satu alat ilmiah ninja dalam ujian jurni yang lalu. Yaitu adalah alat ilmiah ninja yang dapat mengeluarkan berbagai macam jutsu bahkan 5 elemen sekaligus. Dan kita telah melihat bahwa ketika Boruto menggunakan alat ilmiah ninja tersebut, Boruto menjadi semakin kuat dan sulit untuk dikalahkan. Namun, bagaimanakah jika Boruto menggunakan alat ilmiah ninja yang lain yang memiliki kekuatan yang lebih hebat lagi? Nah, bagi yang sudah penasaran, langsung saja berikutnya adalah pengasarnya. Tapi, sebelum kita menuju ke pembahasan berikutnya, ada langkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe berlebih dahulu dan like pada video ini. Sehingga, kalian tidak akan dikenalai informasi penting dan menarik seputar anime Boruto pada channel Boruto Flash. Di nomor kedua adalah kekuatan Boruto tanpa senjata ilmiah ninja. Seperti yang kita ketahui, Boruto saat ini sudah bisa dibilang kuat walaupun ia masih berstatus Yenin. Hal tersebut dikarenakan di usianya saat ini, Boruto telah bisa menguasai 3 elemen dasar. Padahal, seperti yang kita ketahui, biasanya Shinobi yang bisa menguasai 3 elemen dasar sudah berstatus Yenin. Namun, berbeda dengan Boruto. Sehingga Boruto dapat dikatakan sebagai ninja jenius. Dan Boruto juga pandai memanfaatkan elemen dasarnya untuk berbagai macam jurus. Seperti salah satunya adalah klinik Boruto Stream. Sehingga dapat dikatakan bahwa walaupun Boruto masih berstatus Genin, namun kekuatan yang dimilikinya telah seperti tingkatan Junin maupun Jonin. Di nomor pertama adalah kekuatan Boruto menggunakan alat ilmiah ninja. Seperti yang kita ketahui, alat ilmiah ninja saat ini sangatlah menakjubkan. Sebab alat ilmiah ninja tersebut dapat menyetarai kekuatan para ninja-ninja hebat. Yaitu dimana salah satunya adalah alat ilmiah ninja yang dapat menyerap berbagai kekuatan ninjutsu. Sehingga serangan apapun yang datang akan langsung diserap oleh alat ilmiah ninja tersebut. Dan bayangkan, jika Boruto menggunakan alat ilmiah ninja tersebut, pastinya Boruto dapat bertahan dari serangan apapun dan menyerang balik dengan kekuatan dasyatnya. Dan ada juga alat ilmiah ninja berupa pedang chakra, yaitu dimana kekuatannya akan meningkat sesuai chakra penggunanya. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa Boruto memiliki mata yoga dan segel ketukan. Yang dimana kedua kekuatan tersebut dapat meningkatkan chakra dan menambah kekuatan Boruto. Sehingga pastinya pedang chakra tersebut akan sangat kuat bahkan dapat mengalahkan musuh dalam sekejap mata. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat ilmiah ninja dalam anime Boruto saat ini sangat berguna sekali terutama bagi Boruto. Yaitu dimana ketika Boruto menggunakannya, maka kekuatan Boruto akan bertambah dan sulit untuk dikalahkan. Dan apalagi jika alat ilmiah ninja nantinya akan diciptakan mirip seperti kekuatan milik Rekudo Senin. Maka pastinya jika Boruto menggunakannya, maka ia tidak akan terkalahkan. Namun, itu semua hanyalah alat ilmiah ninja. Seperti yang kita ketahui, Shinobi haruslah menggunakan jutsu dan tekniknya sendiri. Sehebat apapun, kekuatan alat ilmiah ninja tersebut masih kuat lagi kekuatan para Shinobi yang telah setara dengan kekuatan para Kage. Nah, itulah tadi kekuatan Boruto ketika menggunakan senjata ilmiah ninja. Jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silahkan berikan like, komen, dan subscribe pada channel Boruto Flash. Dan jangan lupa juga share video ini agar teman-teman kalian juga dapat mendapatkan informasi penting dan menarik seputar anime Boruto.